Intro Assalamualaikum Wr Wb Ada si Ganteng Si Desa Kali ini kita akan membahas update perkembangan anggur varian Efres yang sudah 3 minggu kita grounding kemarin ya Dan mana-mana tetap disini Kali ini kita akan update seputar bibit anggur varian Efres yang kemarin kita grounding Bibit varian Efres ini kemarin kita grounding kurang lebih sudah menginjak 3 minggu ya Awal tanam bibit anggur ini bisa anda lihat sendiri Lumayan agak mengenaskan bibitnya Kondisi bibitnya jelek Dan tunasnya mati Setelah kita grounding kurang lebih 3 minggu Hasilnya lumayan bagus Subur sekali ya Disini terlihat dari tunasnya sendiri panjang-panjang Ujung tunasnya juga aktif melengkung Ini pertanda bahwa pohon anggur varian Efres ini subur ya Awal tanam kurang lebih panjangnya cuma segini Di batas ini panjang awal tanamnya Nah sekarang bisa dilihat sendiri Sudah lumayan panjang sekali Perkembangannya lumayan pesat Untuk ujung tunasnya sendiri Aktif ya Dari daun mudanya yang berwarna mengkilat Ujungnya melengkung Salah satu pertanda bahwa pohon anggur ini vigor Atau subur ya Bila ada sulur Buang saja Ini belum pernah proses dipupuk ya Untuk perawatannya Saya hanya melakukan penyiraman Sehari sekali sebanyak 2 liter ya Mungkin minggu depan Bibit anggur varian Efres ini Akan kita pupuk Dan kedepannya pohon anggur ini Akan saya bikin sistem rambatannya Menggunakan tralis Dari bawah cabang primernya Satu meter Sampai kesini Kemudian dilurusin sampai Ke batas ini ya Kurang lebih ada sekitar dua meteran Semoga kedepannya pohon ini Tetap terus vigor ya Yang ini Sekundernya akan saya bikin lurus Sampai ujung Sampai sana Kemudian disambung lagi Varian Jupiter Kemudian disananya Ada varian Efres Sama Ghostly ya Jadi Semuanya saya bikin Sistem tralis Dari sini Memanjang lurus Sampai ke depan Untuk cabang tersiarnya Saya bikin ke atas Dan untuk pohon anggur ini Juga subur-subur semua ya Sudah mulai Terbentuk tunas airnya Nanti seperti ini Tidak saya buang Saya rawat Saya jadikan Tersiarnya Tunas-tunas air Seperti ini Akan saya rawat ya Dibesarkan Untuk nanti Dijadikan cabang tersiarnya Dan ini Untuk varian Jupiter Yang kata orang-orang Pohon anggur ini Mudah sekali Untuk buahkan ya Makanya saya juga Mencoba menanam Pohon anggur Varian Jupiter ini Yang terkenal rasanya Ada khas Moskatnya ya Untuk anggur varian Jupiter ini Juga lumayan Subur Daunnya bening ya Mengkilat Wujudnya juga aktif Di ketiak daunnya Juga sudah mulai Tumbuh tunas-tunas baru Bisa Kedepannya Bisa untuk Dijadikan tersier Bila suaranya Agak sedikit berisik Mohon maaf Soalnya posisi Dipikir jalan Dan jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu Dan like-nya Setelah video Bermanfaat Bagikan Salam pohon anggur Dari saya untuk Anda Dari Anda untuk Indonesia See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax